Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Tentunya Di hari-hari Di hari-hari Yang merupakan hari Sayyidul Ayyam Bahkan Sayyidul Akbar Hari Raya Aid Fitri Kita semua Bukan hanya Diberikan nikmat Bisa bertemu dengan Buyan Ramadan Namun Diberikan pula kemampuan Untuk menjalankan siam Di siang harinya Dan kiam Di malam harinya Bahkan Sampai detik Penutupan Di akhir Ramadan Kita pun masih Dimampukan Bahkan Mengikuti Aid Fitri Pada hari ini Tentu Ini adalah Sebuah nikmat Besar yang Allah Berikan kepada kita Tidak sedikit yang Berjumpa dengan Ramadan Tetapi mereka Tidak bisa menyempurnakan Sampai detik-detik Seperti ini Seberapa besar nikmat itu Akan Menjadikan Asbab bagi kita Menjadi asbab Kebaikan-kebaikan Yang jauh lebih baik Bahkan menuntun kita Kepada ketakuan Sebagaimana perintah puasa Tentu Itu diuji pada hari ini Sampai-sampai Al-Imam An-Nawawi Menyampaikan Betapa celakanya Orang-orang yang disebut Dengan kaum Ramadanion Yaitu kaum yang semangat Beribadahnya Semangat Berpuasanya Bahkan semangat Kiam dan semangat Mekadaburi Quran Hanya di bulan Ramadan Dan oleh Imam An-Nawawi Disebut sebagai Kaum-kaum yang celaka Sehingga mendapat Sebutan titel Sebagai kaum Ramadanion Karena semangatnya Beribadah kepada Allah Semangat bertakaruknya Semangat ketakutannya Kepada Allah Dan ketakutannya Hanya di bulan Ramadan Hari ini Kita memasuki Tanggal Satu syawal 1444 Hijriah Tentu Kita harus meningkat Lebih jauh Karena syawal adalah Bulan peningkatan Kita tidak mau Disebut dengan kaum Ramadanion Kita harus meningkat Lebih tinggi Yaitu menjadi Kaum yang disebut dengan Kaum Robbanion Sehingga Sebelas bulan ke depan Adalah bulan-bulan Yang sama semangatnya Tidak berkurang Ketika kita berjumpa Dengan bulan Ramadan Yang baru saja Kita lewati Amin Dan tentunya Kami berdoa Kepada seluruh jamaah Yang hadir pada pagi hari ini Yang mendengarkan Khutbah dengan khidmat Tidak segera pulang Tidak segera Meninggalkan tempat Bahkan tidak Bermain-main HP pada saat Khutbah Menjadi Hamba-hamba Allah Yang dimudahkan Urusannya Kesehatan Mempersamainya Bahkan Yang lain adalah Dimudahkannya Segala urusannya Bahkan diberikan Rizki dari Tempat yang Tidak mereka pernah Duga-duga Amin Hadirin Jamaah Solat Rahimah Hari raya Seperti ini Mengingatkan kita Betapa Ketika kita Beromaduan kemarin Detektor Batin kita Diasah Dan dipertajam Dengan amalia-amalia Sehingga disebut Syahru Tarbiya Menjadi peka Seharusnya Bahkan Akhlak Dalam Islam Diajarkan begitu Sederhana Bahkan Sangat Sederhana Dan simple Memberi makan Orang yang berkuasa Mendapatkan Pahala Sama dengan Orang yang berkuasa Tidak mengurangi Sedikitpun Dari pahala Orang yang berkuasa Betapa Simpelnya Cara beragama ini Yang Allah Ajarkan Lewat Nabinya Dan tentu Ini bermakna Yang jauh Lebih puas Lebih luas Ibaratnya Al-Ibrotu Bi-umumilaf Tentu Makna-makna Yang lebih luas Adalah Bagaimana Kita Merajut Tali persaudaraan Memperkok Uhuwa Islamiyah Uhuwa Wabuniyah Uhuwa Bashariah Bahkan Majlis Ulama Indonesia Mengembangkan Yang jauh Lebih luas Lagi Uhuwa Ikhliniyah Bagaimana Merajut Kerukunan Kebersamaan Persatuan Sesama Islam Sesama Ikhlim Ikhliniyah Hadirin Jemaah Rahimah Di masa Rasulullah Ketika Berhijrah Sekitar Tahun Lima Hijriah Dari Badan Intelijen Didapatkan Kabar Bahwa Kota Madinah Akan Diserbu Musuh Maka Dari informasi Yang diterima Ini Rasulullah Mengadakan Rapat Bersama Dengan Seluruh Sahabatnya Apakah Kita Tunggu Di Kota Madinah Atau Kita Susul Dia Kemudian Banyak Perdebatan Kalau Ditunggu Sampai Dia Hadir Di Kota Madinah Maka Infrastruktur Banyak Yang Rusak Anak Anak Yang Tidak Berdosa Dan Bersalah Bahkan Janda Yang Lemah Perempuan Yang Lemah Bisa Jadi Korban Maka Lebih Baik Kita Temui Dia Di Luar Kota Madinah Perang Ini Adalah Perang Bandil Musuh Perang Yang Dipimpin Oleh Baginda Nabi Sendiri Yang Terdapat Antara Kota Madinah Dengan Kota Makkah Maka Dikumpullah Pasukan Yang Terdiri Dari Dua Kaum Yaitu Kaum Ansar Dan Kaum Muhajilin Pasukan Ini Kemudian Dipersiapkan Kemudian Dipimpin Oleh Baginda Nabi Sendiri Jalan Menuju Bandil Musuh Dan Dalam Pemperangan Ini Seperti Biasanya Ketika Rasul Memenangkan Peperangan Maka Rasul Membuat Penginapan Di Tempat Itu Di Belembah Bandil Musuh Tolik Maka Dicarilah Tempat Air Karena Disitu Tempat Istirahat Membersihkan Diri Rawat Pasukan Yang Luka Betapa Terkejutnya Ketika Seorang Pasukan Muhajirin Yang Sedang Membersihkan Kakinya Dalam Kadaan Letih Kemudian Berjubel Tentu Peristiwa Peristiwa Tidak Terduga Biasa Terjadi Apa Itu Pasukan Muhajirin Secara Tidak Sengaja Tertendang Kakinya Oleh Pasukan Ansor Sesungguhnya Ini Persoalan Pribadi Tetapi Ketika Persoalan Pribadi Ini Dibawa Kepada Persoalan Komunal Maka 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 Sangat Berbahaya Dan Pergesekan Ini Ternyata Didengar Oleh Kaum Munafikun Yang Saat itu Menyusup Kedalam Pasukan Kemudian Dia Mengompori Orang-orang Mulia Muhajirin Kalau Nanti Sampai Di Madinah Akan Diusir Orang-orang Yang Terhina Dari Kaum Ansor Betapa Dasyatnya Hasutan Ini Maka Ketika Hasutan Ini Terjadi Kemudian Menyebar Maka Kaum Ansor Yang sesungguhnya Di Persoalan Pribadi Berteriak Dia Wahai Saudara-saudara Ku Ansor Kemarilah Begitu Juga Saudara Pasukan Dari Kaum Muhajirin Pun Tidak Kalah Emosinya Dia Berteriak Memanggil Saudara-saudaranya Wahai Saudara-saudaraku Kaum Muhajirin Kemarilah Dua Pasukan Yang sesungguhnya Sebelumnya Bertempur Habis-habisan Bersatu Padu Melawan Musuh Tiba-tiba Hari itu Berhadapan Berhadapan Bertempur Melawan Saudaranya Ketika Dalam Keadaan Tegang Seperti Ini Rasul Maha Yang Sedang Beristirahat Di Dalam Tenda Tentu Mendengarkan Kegaduhan Yang Tidak Biasa Maka Rasul Bertanya Kemudian Memanggil Para Panglima Mabala Da'wal Jahiliyah Mabala Da'wal Jahiliyah Kenapa 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 Saya Saya Masih Mendengarkan Seruan Seruan Buruk Seruan Seruan Seperti Ini Maka Dikumpul Kedua Pasukan Kemudian Setelah Dinasihati Disampaikan Baginda Nabi Dauh Tinggalkan Tinggalkan Seruan Seruan Buruk Itu Karena itu Islam Sudah Sampai Di hati Kalian Maka Menangislah Kedua Pasukan Ini Saling Berperlukan Betapa Dia Telah Terseret Dengan Hasutan Hasutan Kaum Munafikun Dari Peristiwa Ini Saudara-saudara Sekalian Kita Bisa Mengambil Hikmah Dan Pelajaran Yang Demikian Hebat Muhajirin Adalah Sebuah Titel Yang Allah Berikan Sendiri Bahkan Tercatat Dalam Tintak Mas Di Al-Quran Sebuah Gelar Yang Demikian Mulia Yang Disematkan Kepada Mereka Karena Mereka Berani Meninggalkan Semua Kekayaannya Jabatan Bahkan Pekerjaan Bahkan Tempat Tinggal Dan Semua Aset Yang Dimilikinya Demi Mengikuti Dakwah Baginda Nabi Hijrah Kemadina Sehingga Pantas Awas Matkan Kepada Mereka Sebuah Titel Yang Demikian Mulia Yaitu Kaum Muhajirin Begitu Juga Kaum Ansor Adalah Umat Yang Terpilih Bukan Sembarangan Dengan Segala Keterbatasannya Ekonomi Yang Pas-pasan Kondisi Yang Sebenarnya Bisa Dikatakan Kondisi Yang Amat Sederhana Saat Itu Tetapi Dengan Gagah Berani Dengan Keikhlasannya Kaum Kaum Ansor Menerima Saudaranya Bahkan Yang Punya Rumah Kamarnya Ada Empat Atau Ada Dua Di Belah Kamar Itu Diberikannya Kepada Saudaranya Yang Sedang Berhijar Sampai Sampai Dalam Buku Penyambung Lidah Yang Ditulis Presiden Pertama Indonesia Insinyur Soekarno Beliau Menyampaikan Persatuan Dan Kesatuan Kaum Muhajirin Dan Ansor Itu Seperti Persatunya Antara Pasir Dan Batu Yang Dicampur Dengan Semen Kemudian Diadol Dengan Air Jadilah Dia Beton Tapi Coba Lihat Sekotoh Itu Ternyata Bisa Dihasut Sehingga Kaum Ansor Yang Demikian Mulia Ini Oleh Allah Pun Diberi Gelar Titel Yang Luar Biasa Juga Sama Sebanding Dan Sederajat Ansor Persaudaraan Yang Kokoh Ini Ketika Ada Kom Kom Munafikun Pemecah Belah Umat Meneriakkan Hoax Lihat Mereka Terhasut Bahkan Saling Berhadapan Bahkan Yang Sebelumnya Bersama Sama Bagaimana Memerangi Musuh Dan Menumpas Musuh Bisa Berhadapan Saling Membawa Senjata Kita Bisa Belajar Disini Siapa Tokoh Munafikun Saat Itu Dia Adalah Abdullah Ubay Bin Salul Abdullah Bin Ubay Bin Salul Ini Meneriak Meneriakkan Fitnah Memecah Belah Umat Dan Disini Kita Dapat Ambil Hikmah Ciri Utama Seorang Munafikun Munafik Adalah Senang Melihat Saudaranya Bertengkar Senang Melihat Saudaranya Berpecah Belah Hari Yang Fitrah Ini Tentu Harus Kita Jahui Karena Ciri Seorang Yang Beriman Ciri Seorang Yang Bertakwa Adalah Dia Adalah Menyatukan Dan Mempersatukan Innamal Muminuna Ikhwah Fa Aslihu Baina Akhwaikum Bahkan Al-Mumin Lil-Mumin Kalbunyan Yahid Tuhu Ba' Ba' Betapa Desak Seperti Satu Tubuh Yang Satu Dengan Yang lain Saling Menguatkan Satu Sakit Yang lain Merasakan Sakit Inilah Gambaran Umat Islam Inilah Gambaran Persaudaraan Islam Inilah Gambaran Uhwa Islam Yang Dibangun Di Tengah Tengah Peradaban Islam Hadirin Jemaah Salatin Rahim Sampai Sampai Dalam Kitab Jami'us Soghir Al-Imam An-Nawawi Menulis Sebuah Hadis Yang Amat Masyur Yang Diribayakan Oleh Abu Hurairah Iyal Imam Asyuti Mohon Maaf Dalam Kitab Jami'us Soghir Rasul Menyampaikan Iza Adhamat Umat Dunya Nusyat Minha Haybatul Islam Wa Iza Taraktil Amru Bilma'ruf Wa Nahri Anil Mumgar Hurrimat Barakatil Wahyu Wa Iza Tasabat Umat Sakotot Min Aynillah Hadirin Jamah Solat Rahimah Ketika Umatku Ketika Umatku Visi Dan Misinya Hanya Dunia 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 Dan Dunia Sibuk Dengan Itu Semua Jabatan Mangkat Kedudukan Wanita Harta Bahkan Semua Yang Masuk Dalam Lingkup Dinilai Sebagai Dunia Nuzi Admin Ha Haybatul Islam Maka Akan Dicabut Kehebatan Islam Wa Iza Taraktil Amru Bilma'ruf Wa Nahri Anil Mungkar Hurrimat Barakatil Wahyu Dan Ketika Umatku Sudah Abai Sudah Ego Tidak Mau Bahkan Meninggalkan Amar Ma'ruf Dan Mungkar Bagaimana Mengajak Kepada Kebaikan Kemudian Bersama-sama Membenci Kalau perlu Melarang Memberantas Kemungkaran Allah Haramkan Keberkahan Wahyu Bahkan Yang lain Wa Iza Tasabat Umati Sakotot Min Ainillah Ketika Umatku Sudah Sibuk Dengan Kelompoknya Sibuk Dengan Ormasnya Sibuk Dengan Organisasi Politiknya Sibuk Dengan Suku Bangsanya Sibuk Dengan Kelompok-kelompoknya Bahkan Sibuknya Tidak Sampai Disitu Saling Mencaci Saling Mencelak Saling Menfitnah Sakotot Min Ainillah Maka Saat Itu Sakotot Min Ainillah Allah Jatuhkan Posisinya Dia Di mata Allah Subhanahu Ta'ala Kapan Posisi Itu Bisa Balik Kembali Hatta Tarji'ah Ladi Sampai Kita Kembali Kepada Agama Kita Yang Benar Hadirin Di hadis Yang lain Saya Menyampaikan Peringatan Dari baginda Nabi Sebagaimana Yang Dikutip Oleh Al-Imam As-Suyuti Dalam Kitab Ya'anti Al-Nasi Zaman La Yabukal Islam Illa Ismun Walak Inna Al-Quran Illa Rismun Masajid Hum Amir Waya Khurba Min Al-Huda Ulama Humsar Min Tahti Adin Al-Sama Min Indihim Tahrujul Fitnah Wa Fitnah Ta'udu Akan Datang Suatu Masa Dimana Umat Manusia Mengakunya Islam KTP Nya Islam Tapi Ternyata Cara Hidupnya Cara Beragamanya Tidak Sesuai Dengan Aturan Islam Bahkan Quran Dibaca Ada Quran Dibaca Tapi Tidak Pernah Diamalkan Sehingga Quran Itu Tinggal Tulisannya Saja Naudzubillah Min Dalib Bahkan Masajid Hum Amir Waya Khurba Min Al-Huda Majid Majid Itu Rame Rame Dengan Berbagai Kegiatan Tapi Orang Orang Yang Masuk Kegiatan Mengikut Kegiatan Berbagai Kegiatan Di Masjid Ternyata Itu Tidak Menuntun Mereka Kepada Jadi Kunci Semua Ketika Kita Masuk Masjid Kemudian Di Dalam Masjid Seharusnya Ketika Kita Keluar Masjid Atau Keluar Dari Ruangan Saat Ini Di Lapangan Kita Menjadi Orang-orang Yang Semakin Takut Kepada Allah Bahkan Yang Paling Menakutkan Ulama Uhum Syar Mintah Ti Adim Sama Mint Injintah Rujul Fitnah Ulama Ulama Saat Itu Yang Disebut Alim Ulama Ternyata Oleh Allah Lewat Nabinya Dicap Distempel Sebagai Manusia Manusia Yang Paling Buruk Yang Hidup Di Bawah Kolong Langit Kenapa Demikian Karena Dari Lesannya Keluar Fitnah Fitnah Yang Memecah Belak Umat Merusak Persatuan Umat Sehingga Umat Dibuat Gaduh Dan Fitnah Itu Akan Kembali Kepadanya Naudzubillahimin Zahli Hadirin Jemaah Solat Rahimah Tentu Di Hari Raya 1444 Hijri Ini Kita Belajar Sebagai Bangsa Indonesia Persatuan Dan Kesatuan Kuat Menguatkan Adalah Menjadi Pondasi Yang Fali Utama Dan Pertama Bahkan Dalam Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Sekali Lagi Saya Sampaikan Dalam Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Mentaati Pemimpin Yang Pemimpin Itu Adalah Yang Kita Sepakati Bersama Walaupun Itu Buruk Dia Wajib Hukumnya Kita Tetap Taati Dia Dalam Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Saya Ulangi Lagi Sepuruk Apapun Pemimpin Kita Kalau Itu Pemimpin Hasil Kesepakatan Kita Bersama Kewajiban Kita Adalah Menta Atinya Ini Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Jadi Sudah Sudara Sekalian Bayangin Kenapa Ahli Sunnah Wal Jamaah Menfaatkan Seperti Ini Bayangin Kalau Semua Orang Semuanya Sendiri Tidak Ada Pemimpin Saling Menangkan Senjata Kayak Apa Buruknya Mandoroknya Tentu Sangat Berbahaya Tentu Dengan Hari Raya Fitri Ini Menyatukan Dan Mempersatukan Kita Sehingga Kita Jauhi Segala Perpecahan Bahkan Segala Permusuhan Mari Kita Saling Berlapang Dada Saling Memaafkan Karena Allah Ada Rasanya Maha Pemaaf Marilah Kita Akhiri Khutbain Hari Ini Dengan Berdoa Bersama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam ajma'in Allahumma ghafir Bil muslimin wal muslimat Wal mu'minin wal mu'minat Al ahya' minhum wal amwad Allahumma ya Allah Amin Allahumma ya Allah Amin Allahumma ngsur ikhwan al muslimin Amin Ikhwan al muslimin Amin Wal mujahidin Amin Fi kulli makan Allahumma Thabbit imanahum Wa angzilis sakinata Fi kulubihim Wawahid sufufahum Wawahid sufufahum Wawahid sufufahum Allahumma jial Indonesia Baldatun Toyibatun Tajri fiha Rahmatuka Ya arhamar rahimin Allahumma jial Indonesia Baldatun Toyibatun Tajri fiha Rahmatuka Ya arhamar rahimin Subhanal malikil kudus Subhanal malikil kudus Subuhum kudus Rabbuna Warabbul malaikat Warruh Ya Allah Hamba hari ini Yang berkumpul Melaksanakan ibadah Di lapangan ini Di Yoni Freider Sesungguhnya kami adalah Sekumpulan hamba yang hina Hamba yang rendah Hamba yang kotor Di hadapanmu yang mahasuci Suci zatmu Suci sifatmu Suci pula ciptaanmu Oleh karena itu Ya Allah Mulai hari ini Mulai detik ini Tunjukkan kami Bahwa Yang benar adalah yang benar Dan berikan kami Keuatan untuk mengikutinya Dan tunjukkan kami pula Yang salah adalah salah Dan berikan kami Keuatan untuk menjauhinya Ya Arhaman Rahimin Ya Arhaman Rahimin Watakzil mulka Mimang tashak Watuizu Mimang tashak Watudillu Mimang tashak Biadikal khair Innaka Al kulli Shain qadir Tuuliju Laila Fi Nahar Watuuliju Nahar Fi Lail Watukhrijul Hayya Minal Majid Watukhrijul Majid Minal Hayid Watar Zubman Tashak Biadikal khisab Rahman Dunya Walakhirah Warahimahumma Tuhi Manta Tashak Minha Allahumma Ya Allah La Ilaha Ila Anta Subhanaka Innakum Amin Al-Walimin La Ilaha Anta Subhanaka Innakum Amin Al-Walimin Allahumma Anta Rubbana Anta Rubbana La Ilaha Ila Anta Kholatana Wa Nahnu Ibadu Amin Wa Nahnu Alana Nahnika Wa Nahnika Ma Istatahna Nabu'u Laka Bini Amatika Alayna Wana Nabu'u Bithnubina Faghfir Lana Faghfir Lana Faghfir Lana Faghfir Faghfir Lana Faghfir Lana Rabbana Adina Fi Al-Dunyya Hesana Wafi Al-Akhir Bi Hesana Wakin Aذاb Al-Nair Wakin Al-Nair Wa Salam Wa Al-Akhir Wa Al-Akhir Wa Al-Akhir Subhanah Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wa Salam Al-Alam Al-Shalim Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Wa Lillahi Alhamd Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Wa Rahmatullahi Da Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton